What's up guys? Welcome back Pak Ijo Gaming Halo, Pak Ijo Mau main di PAN Mau bahas misteri? Gak lagi sih, ini pertama kali nih Pak Ijo Mau bahas misteri Kita mau bahas misteri Tentang Kapal selat yang ada di San Fierro Gak ada yang mati Gila Oh iya, Bade ini pake mod Eh, pake apa sih? Mod Indonesia doang gak ada yang lain Mod Indonesia Ini ada di versi standar juga kok Tapi versi nya itu 1.8 Gue gak tau versinya Wadah gue yang ngomong Oh kapal selat itu ada di sini Ketuh yang udah ada Gak gua taruh dingin Gak ada Gak ada Keatuh Ini udah gue set Cwaca hujan Cwaca hujan rier Hiuuuuuuup kapal jatuhnya aku ini kapal selam gede banget ya gua tau ini kapal selam apa dan ini nggak bisa dinaikin nama kapal ini tuh USS 6-0 menurut cerita yang beredar aku sempet baca di jurnal-jurnal di GTA kita namanya di forum-forum GTA gitu USS 6-0 katanya tuh panjang, keras dan penuh ini kapal selam yang berlabuh di San Vero dengan nama yang lucu jadi USS 6-0 kenapa lucu? 6-0 kenapa lucu? gua nggak tahu gua nggak terlalu paham bahasa Inggris jadi referensi lebih lanjut ini dapat dibuat mengenai seksualitas pelaut dengan meminta mereka berlabuh direpresentasikan dari salah satu yang terbesar di Amerika gay-friendly di San Francisco jadi tempat-tempat LGBT gua nggak tahu gua nggak tahu gua suka jari sih yang ini baling gunanya yang gede juga ya? gua cegar lem gua cegar lem gua cegar lem gua cegar lem emang bentuknya emang gede banget emang bentuknya emang gede banget tuh, kayak pesawat lagi tapi emang kayak gini apa ya? gua belum pernah ngeliat sih pasal selem secara langsung seumur hidup-hidup gua gua belum pernah ngeliat kapal selem secara langsung jadi gua nggak tahu untuk kapal selem tuh emang kayak gini ngambang tuh gini atau dia diikat kayak kapal-kapal yang biasa gitu atau emang ngambang kayak gini tapi ini emang sumpah gede banget dan ini nggak bisa dinaikin atau dikendarai tapi gua pernah nonton video di youtuber-youtuber gitu youtuber GTA mereka bisa naikin ini tapi pakai mode nah gua nggak mau pakai mode ini karena kita mau ngeceknya aja apasih sebenernya ini dan ternyata setelah gua baca di website rockstar ternyata cuma easter egg biasa easter egg easter egg ya biasalah rockstar biasanya cuma naro-naroo easter egg easter egg gitu nah ya ini cuma gitu doang sih hmm yauduh apaan ya itu gua kayak gini doang dinaikin juga nggak bisa cuma ada cahaya-cahaya apaan tuh matahari kalo di hujan ada matahari kalau suka video ini kalau suka video ini selesai oke jangan lupa subscribe ya oke ya 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 ya